Mengapa bisa muncul suara yang berbeda dari pimpinan KPK dalam kasus suap Basarnas ini? Apa dampaknya dan bagaimana seharusnya penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI? Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situ Morang, dan Pakar Hukum Tata Negara, Juanda. Selamat malam, Pak Saud, Pak Juanda. Malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pasau dulu. Ini ada beda suara di pimpinan KPK dalam kasus suap Basarnas. Jadi sebenarnya apa yang Anda lihat perbedaan soal prosedur ini di KPK? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak ada prosedur yang berbeda. Kalau OTT itu diawali oleh peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat, kemudian didalemin, kemudian terjadi lagi. Terjadilah OTT. Nggak ada yang berbeda sebenarnya. Undang-undangnya yang berbeda. Undang-undangnya KPK-nya, ya stylenya yang berbeda gitu. Kalau kuapnya kan nggak berbeda. Ya betul. Itu adalah stylenya. Nah penyikapannya stylenya yang berbeda ini apa yang Pak Saud lihat? Ya bahwa mereka memang bagaimana mereka bisa memutuskan itu di dalam expose pertama itu kan waktu setelah OTT dalam tempo 1x24 jam itu kan ada expose. Itu detail-detail ada di sana. Siapa yang mau dibicarakan di konferensi pers, kemudian siapa yang mau bicara, terus kemudian setelah ada sprinting, baru kemudian dibacakan lah konferensi pers itu gitu. Nah saya nggak tahu sekarang ini waktu mereka expose, di mana di sana penyelidik-penyidik dan penuntut ada duduk di situ, terus kemudian mereka sudah memutuskan ada satu potensi apa namanya, noise gitu ya. Karena noise itu kan selalu dari dulu itu kalau ada kaitan dengan TNI pasti ada noise itu. Jadi artinya sama dengan AW101 kan noise juga waktu itu. Tapi karena itu dia pasal 2 perhitungan perwagian negara sedangkan ini swap jadi menjadi agak lebih, lebih apa namanya kasus yang ini lebih, waktunya lebih tight gitu. Tapi sebenarnya kalau memang dari awal itu hasil expose itu dibicarakan, sesuai dengan hasil konferensi persnya, sebenarnya saya pikir nggak ada masalah. Karena kenapa ada minta maaf itu, apa persoalannya? Kan by name, by address, by jabatan itu waktu ESUS sudah jelas. Ada unsur TNI-nya, walaupun mereka masih berdebat, mungkin itu tempusnya masih menjabat atau nggak itu sisi lain lagi. Tapi maksud saya by name, by address, by jabatan itu jelas. Dan sehingga expose-nya kayak gimana, kalaupun kita mau bicara koneksitas, bicara koneksitas, karena di KPK belum ada pengalaman koneksitas, di kejaksaan ada, kita selama ini selalu dibagi langsung yang TNI-nya ditangani oleh mereka, kemudian yang sipilnya ditangani. Walaupun itu sebenarnya masih debatable ya, kalau kita undang-undang TNI juga kayaknya itu masih debatable, itu masih jalan panjang itu. Tapi whatever sekarang itu, peristiwa pidananya ada. Mau ditangani KPK, mau ditangani TNI, mohon-mohon silakan, yang penting ketika Anda korupsi Anda harus diadili, gitu aja. Kalau Pak Juanda melihatnya seperti apa? Kalau dari KPK kan terakhir Pak Yohanis Tanak bilang menyerahkan ini ke TNI, TNI bilang lidiknya akan dimulai dari nol, begitu karena soal penetapan status tersangka ini yang diprotes saat ditetapkan oleh KPK. Nah, kalau dilihat siapa yang berhak menangani kasus ini, seperti apa? Ya, saya kira semuanya kan ada landasan hukumnya ya. Di dalam konteks ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan kalau kita membaca baik Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi ataupun Undang-Undang KPK itu sendiri, Undang-Undang TNI, Peradilan Militer, Undang-Undang KKN, dan segala macamnya. Yang penting bagi saya adalah bahwa sebenarnya, pertama, tidak perlu KPK minta maaf. Karena bagaimanapun KPK itu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik ataupun penuntut umum dalam konteks ini penyidik dalam hal ini adalah OTT. Nah, OTT itu dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh KPK. Nah, oleh karena itu, apakah nanti diserahkan kepada peradilan militer atau misalnya tetap peradilan umum yang tentunya ditangani oleh KPK, menurut saya, saya masih melihat ada argumentasi yang perlu diperlihatkan bahwa kalau memang KPK mau menjalankan tugasnya melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap anggota militer, sebenarnya itu tidak salah. Tetapi memang dalam hal ini mungkin saja koordinasinya yang masih kurang. Nah, koordinasi inilah mungkin dianggap oleh POM militer, kita adalah itu menyalahi prosedur. Sebenarnya soal OTT tidak menyalahi prosedur. Yang menyalahinya prosedur itu apa? Nah, tinggal lagi saya kira koordinasi yang penting. Koordinasi inilah mungkin yang diinginkan oleh kawan-kawan militer supaya ada titik temu. Apalagi ya, di dalam pasal-pasal di koneksitas itu sendiri sebenarnya ada menyangkut persoalan. Apabila misalnya titik kerugiannya lebih kepada kepentingan umum, maka sebenarnya walaupun anggota militer itu bisa dibaca di pasal 91 misalnya. Itu sebenarnya bisa di peradilan umum. Tetapi kalau kemudiannya di peradilan militer, maka bisa di peradilan militer. Nah, soal di mana akan diproses, buat saya dengan begini tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa menghilangkan status tersangka yang bersangkutan. Oke, harusnya tidak hilang status tersangkanya begitu ya Pak Juanda. Kalau Pak Saud, lihatnya apakah ini yang jadi problem utama adalah koordinasinya itu sebenarnya? Dan bagaimana melihat soliditas di internal KPK? Karena kalau Pak Yohanistana bahwa ada personilnya begitu yang hilaf, tapi di sisi lain kalau Pak Alex Marwata sama Pak Firly bilang bahwa sesuai prosedur itu di internal KPK, belum lagi dengan koordinasi keluar ke POM TNI. Iya, semua yang tertulis atau yang disampaikan Pak Juanda tadi kan udah jelas tuh. Masing-masing mempunyai kompetensinya. Tapi untuk konteks Indonesia, itu kan sosiologi yang lebih dominan. Coba deh, apapun persoalan di Republik ini kan persoalan persoalan sosiologi. Soal Iwu Pak Iwu, soal apa namanya siapa yang lebih tua, dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kalau memberantas korupsi itu, Anda harus bebas dari konflik of interest. Itu satu. Itu pasti akan clear, akan gampang. Siapapun Anda, mau Anda di TNI, maupun di KPK, kalau Anda free dari konflik of interest, pasti itu akan, apa namanya, baik. Baru kemudian transparan. Kemarin kan, dan PUSPOM-nya sudah ngomong akan transparan. Jadi udah bagus kan begitu, mereka akan selesaikan ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya sebenarnya dengan Pak Juanda tadi bilang, nggak ada yang perlu di maafin. Kan mereka akan, kemarin waktu kompensi PS bilang. Kita akan transparan. Itu syarat kedua dalam pemberantasan korupi. Setelah bebas dari konflik of interest, transparan, baru akuntabel. Ini kan proses-proses ini yang sebenarnya. Kalau persoalannya adalah transparan, pria konflik of interest, akuntabel itu dilakukan, makanya kemudian tinggal manajerial implication. Yang penting, ketika terjadi peristiwa pidana, ya itu harus ditindak lanjuti. Walaupun kalau kita mau bicara koneksitas, kejaksaan sudah melakukan banyak case yang mendekat tangani. Artinya, kalau kita mau pemberantasan korupsinya tidak noisy seperti ini, kita sepakat aja memang undang-undang tipikornya harus diganti, undang-undang KPK-nya dikembalikan, bila perlu stated di situ. Jangan di pasal 42 itu kan sepertinya jadi koordinator ya. Bahwa kalau ada militar itu koordinator. Koordinator itu gimana? Nggak ada kata-kata. Sumir begitu ya. Jadi ini mungkin ke depan, ini potensi konfliknya masih akan ada, ketidakpastiannya tinggi. Solusinya, ya tentulah. Kompas juga kita minta bicara solusi, nggak bicara problem terus ya Pak Ria kan. Nah ini makanya ada Pak Saud di sini, ada Pak Juanda, kita mau tahu solusinya apa. Solusinya memang banyak. Diantaranya, kita akan kembali undang-undang itu. Termasuk ya kembalikan undang-undang KPK, jangan begini. Jadi banyak yang harus dibereskan. Tapi untuk kondisi ya pada timing, udah dibagi kerja aja dulu. Karena memang sudah supaya nggak lebih noisy lagi. Maksudnya seperti yang dilakukan pada periode AW101, mereka tangani. Walaupun saya nggak tahu nanti mau SP3 atau apa, itu bukan hal yang harus didiskusikan hari ini. Nggak boleh berandai-andai, kira-kira begitu deh. Oke, kalau Pak Juanda, solusinya apa ini agar bisa transparan terutama? Bebas dari konflik of interest? Ya, sekiranya kalau memang ini tidak perlu terjadi perbendaan pandangan ya. Kita dalam hal ini ya lihat dan amati ya undang-undang yang berlaku. Dan di dalam undang-undang itu azas. Nah, azas ini juga harus dipertimbangkan. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa ternyata bahwa anggota TNI bisa diproses dalam konteks ini ya. Yang saya katakan dalam konteks itu adalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa bisa diproses di peradilan umum. Sebagai mana yang saya sebutkan dari pasal 91 dalam koneksitas itu. Tetapi juga, sebaliknya, kalau ini sudah titik beratnya lebih kepada kepentingan militer, kerugiannya, ada kerugian kepentingan militer, maka diadili di peradilan militer. Nah, korupsi ini apakah kepentingan militer kan atau kepentingan umum? Kalau menurut saya lebih condok pada kepentingan umum. Sehingga, tidak juga salah diselesaikan di peradilan umum yang dilakukan oleh KPK. Tapi, kalau memang antara dua ini supaya tidak berpolemik seberkepanjangan, kita harus harmonis dalam kerangka melakukan penegakan hukum ini, maka ada di dalam aturannya. Ketika ada perbedaan antara siapa yang mengadili, maka Jaksa Agung itu diatur. Jaksa Agung sama auditor, auditor jeneral angkatan bersenjata yang menyelesaikannya. Jadi, mereka lah yang berkompromi, bermusawara. Tetapi, kalau tidak dapat terjadi musawara, di dalam aturan juga mengatakan yang menentukan adalah Jaksa Agung. Peradilan mana yang mau diinikan. Oke. Ini yang diinantikan peradilan yang transparan ke depannya, bebas dari konflik kepentingan, yang jelas substansi kasusnya harus diusut hingga tuntas. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda. Terima kasih. Selamat malam Prof. Juanda. Selamat malam Pak Saud. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.